Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Seusai menghadiri rapat monitoring COVID-19 di Rumah Sakit Oto Iskandar, Soryangka, Bupaten Bandung, Senin-Siang 21 Juni 2021, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana mengatakan hingga akhir pekan kemarin terdapat 225 orang tenaga kesehatan dari 3 rumah sakit umum daerah dan 62 puskesmasa Kabupaten Bandung terpapar COVID-19. Dari 225 tersebut, 85 orang merupakan tenaga kesehatan di 3 RSUD yakni RSUD Soryang, RSUD Cicalengka, dan RSUD Majalaya. Sementara 140 orang sisanya tersebar di 62 puskesmas yang ada di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Namun jumlah tersebut diperkirakan belum diakumulasi secara menyeluruh karena tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit swasta belum melaporkan kasus serupa. Grace juga mengatakan dari kasus positif yang menerpa tenaga kesehatan, sejauh ini sudah ada 3 orang tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung yang meninggal dunia, dua diantaranya dipastikan akibat COVID-19. Berarti jumlah nakas yang terpapar juga terus meningkat ya Bu ya? Ya bergantiannya meningkat tapi juga ada yang sembuh gitu, karena sudah masa hampir 2 mingguan lah jadi kemungkinan yang sembuh sudah ada. Sementara itu dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung hingga hari Senin 21 Juni 2021 tercatat angka BOR atau keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit berada di angka 92 persen. Bahkan bagi pasien kategori merah dan memerlukan perawatan khusus, BOR dipastikan penuh 100 persen. Guna menekan angka penyebaran COVID-19 terutama saat ini, Kabupaten Bandung yang berstatus zona merah, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M agar bisa meminimalisasi penyebaran virus tersebut. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV